selamat menikmati yang disyarah oleh as-syeikh al-allamah salih al-fawzal al-tabahullah halaman yang ke-175 cetakan yang akan pegang ini seputar apa? seputar penjelasan akhir daripada wajibnya beriman terhadap perkara ghoid wajibnya beriman terhadap perkara ghoid yang terakhir kita bahas kemarin seputar apa? di antara tanda-tanda hari kiamat yang kubro keluarnya dabbah binatang melata dari bumi kemudian terbitnya matahari dari arah mana? barat sekarang kata beliau bagian atas matahari itu kata beliau dan yang semisal dengan perkara tersebut dari apa-apa yang telah sahih penukilannya jadi tidak harus semuanya yang disebutkan itu hanya diantaranya intinya semua dalil semua dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang menunjukkan tentang perkara-perkara yang akan datang dari kiamat itu semuanya kalau sahih dari As-Sunnah dari penukilannya wajib kita mengimaninya walaupun kita tidak menyaksikan itu penting sekali seputar apa sih kemarin yang diantaranya disebutkan dan akan kita baca nanti seputar kenikmatan dan juga ada puburan kita kan tidak menyaksikan kita tidak menyaksikan karena ada kelompok dari kalangan Al-Falah kelompok filsafat pemikirannya pemikiran ahlu kalam atau orang ahlu kalam pemikirannya pemikiran filsafat itu mengatakan bahwasannya tidak mungkin ada adat kubur tidak mungkin ada nekmat kubur buktinya kita tidak menyaksikan nah itu sudah kita batang kemarin kan apa batangnya kemarin ketika kita tidak menyaksikan bukan berarti tidak ada dan sesuatu yang ada tidak harusnya kita menyaksikan dan sesuatu yang tidak kita saksikan itu tidak mengharuskan tidak ada bisa jadi ada tapi tidak menyaksikan paham ya itu yang kita bahas kita lihat lagi nanti biar ketemu lagi disimak baik-baik-baik syarah bagian bawah itu dan yang semisal khabar-khabar ini yang disebutkan cuplikan-cuplikan nama cuplikan cuplikan-cuplikan min ashratis sa'ah yang berkait tentang tanda-tanda hari kiamat mimma sahabhin nakal diantaranya apa? diantaranya adalah apa-apa yang telah sahih penukilannya seputar apa? adat kuburan dan nekmat kuburan ada gak? ada dannya buahnya sekali diantaranya hadisnya Abdullah Ibn Abbas waktu itu beliau Rasulullah AS lewat di area makam di kuburan mendengar ada dua orang sedang di adab paham ya? Rasulullah AS mengatakan innahumla yu'adzaban sesungguhnya kedua-duanya sedang di adab wa mayu'adzaban illa fi kabirin dan tidaklah kedua-duanya di adab kecuali dalam perkara yang besar kecuali perkara itu karena besar perkara nya kemudian disebutkan ada pun salah satunya yang satunya dulunya di dunia dia apa? naman suka mengadu domba paham ya? yang satunya tidak pernah bersuci ketika buang air kecil gak pernah bersuci dia nah berarti apa? sangat jelas sekali ada adab kuburan Rasulullah diperdengarkan lewat ternyata apa? barakalofiq 6 si mayat yang dalam kuburan tersebut sedang apa? sedang di adab merasakan kesakitan akhirnya beliau mengambil pelepah kurma dibelah menjadi dua ditancapkan di masing-masing kuburan tersebut seraya beliau mengatakan semoga mereka diringankan adabnya selama belum kering namanya belum kering nah pelepah kurma tadi itu ini menunjukkan bahwasannya adab neraka siksaan neraka siksaan apa? adab kubur itu ada dan benar nah barakalofiq sepertinya itu ikhwan fiddin az dan azdaqmullahu barakalofiq kita lihat lagi ini syarat yang harus maksudnya bagaimana? syarat penukilan itu sahih itu harus kalau gak sahih jangan diimani seperti apa kemarin? nama-nama ya'jud ma'jud bentuk-bentuk ya'jud ma'jud itu gak boleh kita imani karena gak ada penukilan yang sahih kemudian letak-letak tempatnya dimana keluarnya ya'jud ma'jud kemudian binatang melatangnya kayak apa bentuknya kayak apa dimana keluarnya itu juga semuanya karena yang sahih yang jelas akan keluar dimananya Allah'alam benteng dul-kornen benteng yang dibikin dul-kornen letaknya dimana di suatu pulau namanya ini itu penamaan juga karena yang sahih paham ya? nah harus sahih syaratnya ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih ini perkara yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil yang sahih ada pun dalil yang lemah atau dalil yang tidak sampai tingkatan sahih makanya seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran di akidat yang muslim tidak boleh dijadikan sandaran untuk akidatnya seorang muslim upayakan akidat seorang muslim akidat salafiah akidat sunniya salafiah diambil dari apa? dalil yang sahih dalil yang sahih wa inna mayu'tamadu alal adilati sahihah akan tetapi akidat seorang muslim hendaknya disandarkan kepada dalil yang sahih wa sawa'un kanat mutawatiratan awah adhan penting ini baik dalilnya mutawatir mutawatirat inilah yang para ulama' setelah apa? memberikan kritikan seputar pembagian mutawatirat dan ahad pembagian belakangan munculnya amlum kenapa demikian? karena ada kelompok-kelompok sesat yang mereka tidak menerima khobar ahad jadi mereka kalau menerima khobar hadis harus mutawatir kalau gak mutawatir kami gak menerima katanya nahnula nakbal ahad kita tidak menerima hadis ahad khobar ahad gak menerima wa inna menakbal akan tetapi kita menerima al-mutawatir al-mutawatir katanya yang kita terima yang mutawatirat yang mutawatir-mutawatir diantaranya siapa yang antaranya kemarin? yang kita ketelawati ya dinukilkan para ulama diantaranya apa? hisbut tahrir hisbut tahrir atau astabul 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 akul aklamiyun yang tersebut tahrir diantaranya mereka apa? menolak khobar ahad menolak apa? hadis ahad nah kita katakan kalau mereka benar menolak nah barangkali cukup satu mantap mereka ketika puasa Ramadan atau ketika puasa dinukilkan itu bagaimana? nah kata mereka khobar diterima kalau mutawatir banyak orang dulu baru diterima jadi kalau mau nunggu buka nunggu yang ada banyak dulu Allahuakbar Allahuakbar banyak orang dulu yang ada baru buka coba nanti kalau pas buka menghadirkan orang misalkan orang yang pemikiran seperti itu gak mau ada satu orang langsung buka dia alhamdulillah tunggu dulu pak nunggu orang banyak ada dulu baru buka ini khobarnya baru ahad baru satu orang yang ada nunggu banyak orang 10 orang dulu 9 orang baru buka gak mau dia kontradiksi Allah mustahha ahlu sunat wal jamaah menerima hadith khobar ahad dan mutawatir selama sahih dan itu ada intinya selama apa? sahih disimak itu bahwasannya mereka ahlu sunat tidak membeda-bedakan tidak menisah-misahkan antara yang mutawatir dan yang ahad sama menurut ahlu sunat selama apa tadi? selama sahih jadi mutawatir atau ahad sama menurut ahlu sunat wal jamaah selama itu sahih diterima terputarannya itu di atas kesahian saja sahih atau tidak? sudah kalau hadithnya sahih sudah kalau hadithnya sahih maka wajib meyakininya apa yang ditunjukkan oleh dalil atau hadith tersebut tanpa keraguan tanpa kebimbangan jadi intinya apa? sahih mutawatir diterima atau tidak? nah ahad diterima selama apa? sahih itu penting sekali jangan sampai kita termakan sebab orang-orang akhlani terputarannya pada sahihnya atau tidak makanya dari kalangan imam yang empat itu pun dinukilkan kalau mereka hampir mirip-mirip ya kalau hadith itu sahih maka itulah 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 karena apa? karena akidah keyakinan harus dibangun di atas dalil yang sahih dikarenakan dikarenakan itu ucapan orang yang tidak berbicara muncul dari hawan maksudnya yaitu ucapan siapa? rasulullah s.a.w. wassalam hadith maka tidak tersisa lagi udrurn tidak ada lagi udrurn tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan beriman terhadapnya udrurn itu alasan jadi tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan apa? barakat Allah meninggalkan hadith sahih tersebut walaupun ahad atau mutawatir intinya sahih intinya apa? intinya sahih kalau tidak sahih tidak diperbolehkan itulah al-sunat wal-jamaah membangun akidahnya di atas dalil yang sahih dinukilkan oleh as-syeikh Abdul Hamid as-zuqturi wa fakahullah ketika beliau syarah kitab al-lamiyah kitab al-lamiyah syekhul islam kitab al-lamiyah mensubah al-syekhul islam di akhirat kitab beliau mengatakan aklaniun yang dipimpin oleh siapa? pimpinannya di antaranya Abu Hanifah rahimahullah Abu Hanifah sendiri membangun madhabnya di atas berapa hadith? 120 hadith itu pun apa? tidak semuanya sahih yang sahih cuma berapa namanya? yang 80 itu da'i yang 40 sahih makanya dikenal as-sab-ra'i para pengikut apa? nam akal pengikut akal pengikut akal na'am barakallofiq digelari aklaniyun itu pengikutnya na'am barakallofiq Abu Hanifah dikenal juga murjiatul fuqoha murjiatul fuqoha yang diinginkan na'am barakallofiq abih hanifah tersebut na'am barakallofiq sampai-sampai para ulama mengatakan sebenarnya imam yang masyur sesuai dengan akidah yang sahih itu tiga imam ahmad syafi'i malik kenapa imam abu hanifah diikutkan? karena ada pengikutnya wa'illah ma'rufnya di dalam kitab-kitab para ulama dikenal as-sab-ra'i as-sab-ra'i dikenal juga dengan na'am barakallofiq kalau penyebutan murjiah masuk dalam murjiatul fuqoha murjiatul fuqoha murnjiahnya ahlu fikih nah itu yang dimaksud adalah pengikutnya abu hanifah dan juga yang semisalnya na'am wallah alam suwab itu yang bisa anda sampaikan ada berikutnya pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang barakallofiq seputar ada kuburan dan juga akan imatan di dalam kuburan wallah alam suwab walhamdulillah terima kasih telah menonton